Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Informasi yang pertama setelah tertunda berbulan-bulan akhirnya stimulus paket COVID-19 Amerika Jilid II disetujui oleh Kongres. Paket bantuan kesehatan Amerika ini bernilai 900 miliar dolar atau setara 12.700 triliun rupiah. Di kutip CNBC Internasional, pemimpin Kongres dari Demokrat menyebut paket ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencarian warga Amerika ketika virus masih menggerogoti negeri adidaya. Dan pihak Demokrat juga berjanji mendorong stimulus lebih banyak lagi ketika Joe Biden mulai berkantor bulan depan. Hingga berita ini diproses, Kongres masih merumuskan turunan undang-undang dan juga DPR sudah menyetujui pendanaan pemerintah hingga Senin. Sehingga pembahasan stimulus bisa terus berjalan. Stimulus Jilid II mencakup BLT senilai 600 dolar Amerika per orang, 284 miliar dolar bagi usaha kecil serta 30 miliar dolar bagi proses pengadaan dan juga distribusi vaksin dari Pfizer dan juga Moderna yang sudah disetujui oleh FDA.